Jadi kita menggunakan peraturan Panglima TNI yang terakhir itu tahun 2020, jadi nomor 31, itu sudah saya lakukan perubahan. Perubahan yang sebetulnya lebih mengakomodasi. Sebagai contoh, tinggi badan untuk peraturan Panglima yang terakhir, yang menjadi dasar kita semua saat ini adalah 163 cm untuk pria, untuk wanita 157 cm, itu sudah saya turunkan. Jadi saya sudah membuat revisi sedemikian rupa sehingga lebih mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Nah itu yang paling penting, termasuk usia. Usia di sini, masalahnya adalah undang-undang, pengarikan sekalian. Undang-undang nomor 34, itu ada. Oleh karena itu, coba saya tanya tadi, nah ini jadi 16 dari catara AKMIL dan 1 catara AM, ini drop semua. Ini ada yang di rumah sakit nggak? Nggak ada. Oke, ada yang COVID? Ada yang COVID berapa? Posisi di mana? Di barang 4, ada berapa? Jadi saya ingin, saya ingin nanti saya lihat ke sini semua untuk memastikan bahwa syarat-syarat yang memang sudah diatur itu dipatuhi semua. Parade sudah disiapkan, saya ingin dihadirkan. Kemudian kesehatan hadirkan untuk pengukur tinggi. Mas Budiwan, di set 160. Lanjut. Jangan jinjit, jangan rentok. Pinggir, di pinggir. Baik, jangan jinjit. Oke. Ya, sudah. Drop, sana. Oke, sekarang di set dulu 155. Di cek berempat. Darat-laut-laut-laut.